Intro Baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah robbilalamin sahabat subscriber dimanapun panjang dengan berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiat amin ya robbal alamin Oke sahabat subscriber di kesempatan kali ini di siang hari ini Kita bisa ngobrol dengan santai dengan Pak Selamat dan Mas Arjen ya sahabat-sahabat subscriber Kita berada di jalur 3 di pemunggiman Transmigrasi Yaitu di depan rumahnya beliau Mas Arjen Dan saya membawa Pak Selamat Beliau setelah dari SP2 menuju ke jalur 3 Sehingga ingin tahu suasananya di jalur 3 seperti apa Dan setidaknya bisa tukar sharing dan obrol Yang tentunya menambah wawasan beliau Dan salah satunya juga bikin petah disini Ini sahabat-sahabat subscriber ya Biar beliau tidak dilahan terus Biar ada temannya untuk ngobrol tentang pertanian ya sahabat-sahabat Ini gambarnya Mas Arjen ini Yang awal seperti ini dan bagus sekali Tipis sekali ini sahabat-sahabat ya Seperti ini Luar biasa ini sahabat-sahabat ya Dan Pak Hendrik ini sudah mulai Mau ngedos ini sahabat-sahabat ya Nah cuaca di Kalimantan Utara pada saat ini Panas sahabat-sahabat ya Mau hujan Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Waduh ini ada jurakan bos Sudah jurakan ya bos Bino gimana kabarnya Pak selamat Ya sehat lah Ini kebetulan kita ada waktu untuk bermain di Tepatnya Mas Arju Mas Arjen Mas Arjen Kalau menurut jenengan disini seperti apa Pak Suasananya Ya sama kalau tempat saya juga panas Sama Kalau tempat saya depan kan juga agak rindah karena ada pohon kan Lalu disini kan gak ada tanaman apa Yang di depan rumah Untuk pelindung itu Belum tumbuh ya Belum ada atau belum tumbuh Kalau sudah ditanam ya belum tumbuh Kalau gak ada memang gak ditanam Ya Oke Kalau bisa memang Untuk depan rumah Diberi pohon-pohon peneduh lah Yang ada buahnya Pak Kalau bisa Kayak apa Apa itu Mangga Pisang gitu ya Rambutan Untuk peneduh di depan rumah Biar gak kelihatan kayak Gersang begitu Kalau pas Terik matahari begini Oke Luar biasa Nah gimana kabarnya Mas Arjen Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Mantap nih luar biasa Nanti kita ajak Pak Selamet ke belakang sana ya Gak apa-apa Agak di tengah sini aja gak apa-apa Atau jenengan duduk disini lah Mas Arjen Biar anu Tidengar suaranya Biar terdengar Karena yang di luar sana Mendengarkan Suara jenengan daripada saya Agak dekat sini Mas Arjen Oke Nah ini panen padi yang terakhir memang ya Mas Arjen ya Iya ini yang kemarin kita Panen apa Gilin terakhir Jadi yang di sebelah sana Sudah mulai kering Mas Yang di sebelah sana Ya yang ini pun sebenarnya udah mulai Bisa dikarungin Pak Sudah bisa dikarungin ini Tadi pagi Agak ragu kan mau dibuka apa enggak Buka apa enggak Karena ada mendungnya Oke Ternyata jam 9 ke atas tuh Cetar lagi kan Cetar gitu Ini langsung Mas Arjen Sudah berapa kali tanam padi semenjak Tiba di lokasi ini Saya baru dua kali Dua kali panen Iya Dua kali panen Dua kali ini Tapi ini yang termasuknya Bersyukur lah Lebih dari target kan Oh iya Karena posisi saya tabur Yang pertama Yang kedua Volume air itu kan Emang laju Tinggi dan laju Itu rentan penyakit juga Iya Jamur Bawa arus Kepiting juga luar biasa Awalnya ya Iya Jadi sedapatnya Sambil garap tanggul Sambil bersih-bersih juga Iya Nyambi-nyambi lah ya Nyambi Ngawali memang seperti itu Seperti saya juga begitu Itu disana meskipun saya tanam padi Juga masih banyak kepiting Oke Iya Nanti kita usahakan gimana Mengatasi kepiting Kita semprot lah Pakai raju nanti Iya Dua petani yang hebat Sambil-sambil 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 berjuang Untuk di lahan pasang surut Dan Menanam padi Salah satunya Pak Selamat kemarin Sudah Menanam padi Mungkin ada Pertanyaan untuk Mas Sarjen Untuk terkait dengan Padi Dengan Pak Selamat Mungkin sama ya Penyakitnya disini Dengan disana Padi Kalau memang satu wilayah Saya kira juga sama Awal-awal kan Awal-awal kayak Jamur Kayak Penyakit yang lain Tapi nanti kalau sudah Sering kita tanami Ya lama-lama Kayak Penyakit yang di dalam tanah Itu juga berkurang Nanti Karena Kita juga sering Menggunakan racun Untuk upadama itu Nanti berkurang Saya kira begitu Ini air sudah mulai naik Mas Di lahan jenengan Belum ini Nampaknya Kurang tahu juga sih Mas Sarjen Baru proses naik lagi kan Belum tapi Belum masuk ke lahan Belum Masih aman Ini naik pelan ya Pelan tapi naiknya Naiknya kecil ini Kalau di lahan jenengan ini Sudah masuk ke Lahan ke air Belum ini Belum Kemarin juga Enggak masuk Tapi kalau kata Pak Agusman ini Sudah tinggi Sudah sampai Kuku Berarti Bisa sore ini Masuk ini Oh mungkin sore ya Sore ini Mungkin masuk Ya gapapa Masuk yang Padi kita Baru tanam Juga butuh air Ya Nah ini Susahnya Kalau air Lalu banyak Besar masuk Kita juga Susah Kalau pas Pasangnya Agak kecil Kita juga Susah untuk Siram-siram Mungkin sayur-sayuran Jadi nanti kita Bikin bagaimana Cara bisa Kita menampung air Pada saat Seperti ini Nah apa kita Bikin embung Atau bikin Apa Paling kita bikin embung Itu solusinya Untuk Untuk Tandon Ya Ya paling enggak Kalaupun Ada bikin tanggul Yang sebagian Kita dalamkan Bikin embung Sekalian Ditanami Nanti Ada ikan Ya Nah Syukur-syukur Ada ikannya Jadi Embungnya Tidak sia-sia Hanya berisi air Ikan kan Bisa untuk Konsum Sizuka Nanti Nah ini Kalau Pak Selamat Mau carikan Gabus Barangkali Waduh Banyak sekali Gabusnya Itu Pak Selamat Di dalam situ Banyak Gabus Ada gabus Apalagi Di dalam tanggul Sudah Waduh Enak Mantap Luar biasa Boleh kita jalan ke sana Mas Oke siap Kita akan jalan ke sana Melihat Lihat situ Pak Oh iya Saya lihat putih-putih Sama merah-merah Ini Munggo Munggo Oke luar biasa Siapa-siapa Siapa berdua Petani Yang Saat-saat ini Kita bisa Lihat Dan Bisa tukar Pengalaman Dan sharing Luar biasa Komanda Oke 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 Nah ini sudah ada sayuran ini Pak Arju Sayuran apa ini Namanya Genjer Luar dalam banyak ini Genjer Di pecel bisa ini Buat pecel Tinggi Ini masih hilang loh Tinggi Ini masih hilang Masih Terendap Wah Tidak terendap lagi Hilang ini Dekat dengan sungai alam Mungkin Dekat muara Dekat muara Lagi pulang Airnya itu Laju Airnya kencang Pelan-pelan Nah ini Yang saya bikin Hilang semua Ini Padahal sudah tinggi Tapi masih tetap Hilang Luar biasa Oke Begitu Ini bisa panen kemarin Oke Habis ini kan langsung Padi lagi Ini Mulai dibantu Istri bersihkan Sesempatnya Tapi kayaknya Saya tabur lagi Pak Sucinnya Kalau Sucin tanam Tenaga Saya tetap Anu Apa Tetap Kurang Oke Ya Masih keteteran Lagi keteteran Jadi Mengan tadi Mas Sercin Sempat Menaikan Anggul Gak Pak Kalau Tadi pagi Belum Saya tetap Fokus ke padi Dulu Iya Jemuran Gabah Itu Saya fokuskan Untuk hari ini Bisa dikarungin Ya Kemarin Sudah saya Karungin Sibang Sebenarnya Bang Cuman Belum terlalu kering Jadi Belum berani Ngikat Kalau nanti Bisa Ini panasnya Star banget Luar biasa Jadi Masuk lah Kalau dikarung Tadi juga Pak Endri sempat Bakar-bakar Oh Sempat bakar-bakar Di lahan Ya itu Masih ada Acapnya Kan Pandirnya Masih pilih-pilih Bang Masih pilih-pilih Belum serentak Oh ini punya Mas Sarjo Yang belakang Satu petak besar Ini Kayak tambak Kalau tanggulnya Setinggi ini Kalau kita lihat Seperti di Jawa Itu Di daerah Banyuang Kayak tambak Udang Ini Masih hampir-hampiran Lewat Ini Pandirnya Tau sendiri Yang ini Ini pun Yang kita injak Ini Hampir-hampiran Lewat Masih kurang tinggi lagi Masih kurang tinggi Nah kemarin Kan mau nyicil Ini Mau membesarkan lagi Sampai ujung Cuma Pikir saya Tepah di dululah Gabang itu Saya selekan dulu Baru Sambung ke Ini lagi Kalau bisa Diperlebar Lagi Ditinggikan Mas Sarjo Ya ini Mau saya tambah Lagi Ditambah Ya Seperti itu Ditinggikan Lagi Ini kan Embungnya Ini kan Udah Cetik banget Tinggal Sampah-sampah Ini kan Makanya saya tambah Sekitaran 20 cm lagi Buat Tampungan airnya Untuk Barangkali mau nyayur ya Untuk siram-siram Nanti Ini bisa dilewati Mas Sarjo Belum 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 Kalau mau lewat Sini Kita turun dulu Ini Yang ikan Berapa meter Ini kan Baca Nah Habis itu Baru naik lagi Ke tanggul Oke Oke Kita Pas di rumputnya Itu gak apa-apa Mengeluarkan tenaga Tenaga ekstra Untuk prioritas tanggul Oke Kita naik lagi Ini Sampai-sampai Wah Kita melihat Mau melihat Bahang perin yang jendengan Ini loh mas Oh Oke Sampai Lebih dekat lagi Karena kemarin Banyak yang penasaran Saya sekilas saja Dari atas Sekarang juga Kondisinya panas Sekali kemarin Kan mas Iya Benar Benar Nah Ini Yang sudah Ini Kemarin Kena tunggul-tunggul Ini pak Selamat Banyak Tunggul dalam Banyak Itu yang depan Sampai kanan Kiri Besar-besar Semua Nah Nanti saya tempel Satinggi lagi Selesai Ini Pak Sebel terakhir Sudah maksimal Ini Ini Pak Hendrik Sebelah Pak Hendrik Juga panen Ini Tapi masih Pilih-pilih Pak Itu Panen Tunggul Pak Kisat Sama Kayak Pak Selamat Panen Tunggul Pak Kisat Kita Tinggal Ambil-ambil Saya Tidak Laku Dijual Di sini Kalau Tunggul Pak Kisan Seperti Ini Lumayan Juga Jadi Inilah Tanamannya Mas Sargent Yang Sempat Tunggul Lagi Ini Semuanya Sudah Terisi Mas Ya Mantap Oke Oke Tunggul 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 Nah Ini Kalau tidak Selain Insyaallah Nanti Malam Ini Lembur Oh Lembur Nyiram Oh Lembur Nyiram Ini Ini Agak Telat Sedikit Karena Dia Terlalu Panas Ini Berapa Hari Selepas Tanam Masih Panas Sampai Sekarang Oke Oke Saya Seram Sekali Oke Ya Mudah Mudah Berhasil Untuk Tanam Ini Tanam Bawang Pray Mantap Oke Kok Airnya Tidak Ada Mas Kemana Airnya Mas Airnya Yang Disini Asalkan Tidak Pasang Tidak Tidak Hujan Tidak Ini Langsung Nampak Sisa Tumpur Ini Tidak Bisa Siram Ya Jadi Airnya Masih Meresap Kedalam Ya Meresap Kedalam Habis Lagi Habis Lagi Makanya Kita Harus Nyambung Ini Kalau Kita Butuh Air Pada Saat Pasang Terlalu Banyak Kita Malah Bingung Dengan Air Pas Pada Waktu Teriknya Matahari Kayak Gini Butuh Air Kita Susah Air Terus Makanya Itu Kalau Bisa Bikin Embung Untuk Penampung Yang Awal Dulu Ini Yang Terakhir Ini Mas Tanam Terakhir Ini Yang Paling Terakhir Mas Yang Agak Awal Ini Pun Kemarin Pakai Mas 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 Oh Lihat Sampian Oke Yang 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 Kedengaran Ya Sobat Sobat Ya Suar Biasa Ditemani Langsung Pak Selamat Sambil Apa Ini Nyaturannya Kayak Gini Lihat 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 Lokasi Dan Lihat Tanamanya Mas Sarjo Kayak Apa Terus Penataan Lahannya Kayak Apa Bagus Seperti Ini Bagus Bagus Menurut Saya Jadi Kita Bisa Bisa Lewat Di Tengah Tengah Untuk Lewat Samping Kiri Samping Kanan Untuk Tanaman Barangkali Nanti Mas Mas Sarjo Setelah Pree Tanam Cabai Tomat Yang Lain Bisa Ditanam Lagi Mas Kemungkinan Besar Ini Saya Tumpang Sari Cabai Pak Ini Oh Iya Karena Kalau Selain Cabai Bawang Pree Diajar Monyet Saya Kemal Saya Monyet Biasa Padi Dibikin Sama Monyet Dibikin Dibikin Ini Tumbuh Ini Bagus Yang Awal Selisih Tiga Hari Mungkin Kak Sampantara Juga Berpengaruh Mas Jangan Tapi Ini Kan Kemarin Alhamdulillah Saya Sempat Yang Bawah Tanah Bawah Saya Pakai Dasaran Yang Atas Tetap Atas Jadi Langsung Berani Tanam Tapi Resikonya Kita Agak Kelamaan Tapi Tidak Masalah Tapi Ini Sekal Jadi Maksudnya Kedepan Kalau Memang Kita Sudah Aman Dari Hama Kita Mau Tanam Apa Ini Tinggal Romba Mau Jadikan Satu Pun Lebar Bisa Mau Seginipun Bisa Dikebruk Lagi Diolah Lagi Dikemburkan Lagi Buat Tanam Apalah Bisa Ini Rencana Ini Saya Sambung Ke Sana Pak Jadi Ke Ujung Sana Ini Saya Sambung 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 Ini Tengah Ini Jalan Lagi Gak Bapak Bagus Memang Kita Butuh Waktu Dan Tenaga Ya Itu Untuk Membentuk Lahan Seperti Ini Kita Sendiri Juga Begitu Masih Membentuk Lahan Sambil Kita Juga Nanam Pelan Pelan Ya Ya Benar Kita Ngawali Segala Sesuatu Dari Nol Disini Dari Nol Benar Yang Mengasih Saran Kemarin Mas Sarjen Apa Itu Ini Dibiarkan Dulu Jangan Membuat Gulutan Dengan Tanam Padi Dulu Yang Disini Dan Situ Oke Tinggi kan Ya Bener Nah Ini Nantikan Kedepannya Ini Kan Paling Saya Isikan Separoh Bang Nah Saya Bersihkan Dulu Sikan Separoh Seandainya Memang Sudah Aman Ini Kan Kurang Lebih Tunggu Awal Maret Kurang Lebih Katanya Informasinya Itu Nah Awal Maret Itu Kan Air Besar Terakhir Nah Setelah Itu Kan Kita Enak Ini Sedangkan Kalau Awal Maret Itu Kan Ini Belum Apa Ya Baru Mungkin Baru Mulai Gulut Ini Mungkin Nah Itu Rencana Saya Tapi Padi Tetap Padi Lagi Ya Itu Mudah Dicicil Dibersihkan Pelan-pelan Ya Mohon Maaf Saya Selalu Pelan-pelan Kemampuan Tenaga Saya Segitu Sama Paslamet 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 Sendirian Untuk Menggarap Lahan Seluas Ini Satu Hektare Paslamet Iya Satu Pelan-pelan Kita Jadikan Nanti Kita Tanam Terus Kita Rindis Lagi Terus Kita Rawat Mana Tanaman Yang Sudah Kita Tanam Pokoknya Kita Berbagi Waktulah Berbagi Waktu Gimana Caranya Kita Bisa Tanaman Yang Sudah Tertanam Biar Terawat Terus Kita Menyiapkan Lahan Pun Juga Bisa Jadi Kita Atur Sendiri Nanti Waktunya Gimana Mungkin Mas Arju Juga Begitulah Seandainya Yang kita Kerjakan Bareng Bareng Mungkin Kalau saya Ambil Yang Paling Genting Dulu Misalnya Ada Sambilan Yang Lain Tapi Posisi Ini Perlu Disiram Yang Tinggal Dulu Lagi Yang Paling Prioritas Makanya Merawat Tanaman Yang Sudah Tertanam Lebih Penting Daripada Kita Menyiapkan Gulutan Atau Bedengan Itu kan Bisa Ditinggal Kalau Sudah Disiram Sudah Baru Kita Pelan Pelan Lama Lama Sudah Nanti Selesai Masalahnya Petan Ini Tidak Akan Pernah Selesai Pasti Ada Sirkulasi Terus Pasti Tanam Ini Tanam Lagi Ini Kita Siapkan Lagi Siapkan Bedengan Tanam Lagi Itu Perputarannya Belum Manennya Belum Rawatnya Itu Pasti Pasti Ini Umur Berapa Yang Awal Ini Waktu Itu Selisih Tiga Hari Sama Yang Paling Ujung Sana Itu Selisih Tiga Hari Ini Kurang Lebih Sekitaran Delapan Hari Tapi Saya Siti Potong Bang Makanya Ini Masih Bersih Belum Ada Batang Batang Tua Karena Tadinya Sistem Potong Tapi Kebanyakan Sistem Sistem Sortir Daun Kemarin Jadi Tidak Sistem Potong Kalau Sistem Potong Tunas Banyak Langsung Banyak Tapi Itu Perlu Proses Dulu Itu Karena Posisi Sempat Terendam Mudah Mudah Mau Hidup Langsung Kita Seleksi Sedikit Tanam Seleksi Sedikit Tanam Kemarin Nah Nampaknya Kalau yang bagus Ya Ini Potong Yang Potong Potong Sekali Tunas Dia Mau Tiga Empat Langsung Sampai ke Hampir Ketengah Bang Hampir Ketengah Jadi Kelihatan Kan Mas Yang Daun Muda Dan Yang Masih Ikut Yang Dari Awal Ya Benar Sekali Ini Potong Ya Ini Potong Semua Bang Jadi Sekali Tunas Dia Langsung Banyak Tinggal Kita Merawat Bisa Langsung Tiga Atau Berapa Lebih Barangkali Ya Bahkan Lebih Ini Tanah Pertama Kali Saya Pake Buat Tanam Ini Memang Sekaligus Dicoba Gimana Nanti Hasilnya Kedepan Tidak Begitu Nampak Karena Cuaca Panas Kalian Bang Apalagi Kalo Sore Nampak Hijaunya Sore Ini Sekali Tunas Dia Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Seben Sekali Tunas Ya Sekali Tunas Tujuh Kalo Yang Batangnya Agak Besar Yang Sistem Potong Kalo Sistem Sorter Daun Dia Agak Lambat Tapi Kemungkinan Hidup Juga Lumayan Ya Kemarin Bedanya Itu Terendam Terendam Tiga Hari Pak Orang air Meluap Terendam Tiga Hari Ya Kita Ambil Yang Terbaik Aja Kalo Sistem Potong Memang Nanti Hasilnya Lebih Baik Ya Kita Pakai Sistem Potong Aja Iya Sistem Potong Memang Kita Butuh Anak 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 Jelas Kalo Daun Bawang Peri Ini Memang Kalo Bisa Diusyakan Anak 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 Yang Kita Carikan Jumlah Banyak Anak Jadi Kalo Banyak Anak Dia Berat Namanya Cuma Daun Sama Batang Kecil Kan Wajar Kalo Kita Ini Kan Tapi Menangnya Menangnya Ini Tanah Dan Ini Memang Murni Tanah Kemenangan Di Kalimantan Kering Gini Sudah Kering Oke Luar Biasa Jadi Saya pinjam Lek Mas Oke Siap Jadi Sapa 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 Luar Biasa Siang Hari Ini Kita Bisa Langsung Ngobrol Dengan Mas Arjen Dan Pak Selamat Petani Dua Petani Di Presiden SP10 Mudah Mudahan Beliau Ini Lancar Semuanya Ya Sapa Sapa Amin Dan Yang Dikerjakan Beliau Mudah Mudahan Panen Melimpah Ruah Amin Ini Kok Anu Mas Padi Mas Padi Yang Itu Kemarin Yang Terlalu Rijal Tinggal Kan Nanti Dipetik Oke Makanya Kalau Dikuras Lagi Habis Masih Ada Tidak Satu Karun Mungkin Sama Yang Di Depan Oke Oke Mas Selamat Jadi Terima kasih Yang Sudah Hadir Pada Video Kali Ini Mudah Kemudian Panjendengan Semuanya Masih Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Selalu Diberikan Kelancaran Segala Aktivitas Panjendengan Dan Tak Lupa Selalu Menjaga Kesehatan Sapa 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 Jadi Sekian Saya Kiri Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Kami Sehingga Kami Bisa Terus Menaik Tangga Yang Keselanjutnya Atau Menaik Level Yang Keselanjutnya Untuk Sering Membuat Tim Video Dan Semakin Semangat Mendatangi Para Warga Transmigrasi Semoga Ada Edukasinya Dan Paling Setidaknya Menghibur Sekian Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Selanjutnya Mas Sumran Mengabarkan Sub indo by broth3rmax